Dibutuhkan ya ketegasan dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan agar pasien tidak boleh dipulangkan sebelum pasien tersebut sembuh. Itu tidak boleh dipulangkan karena itu melanggar undang-undang. Dan ada beberapa catatan ya dalam rapat kami ini. Yang pertama adalah terkait dengan BPJS Kesehatan di mana ada temuan bahwa pasien belum sehat tapi sudah harus dipulangkan baru nanti bisa masuk lagi. Bahwa sebenarnya BPJS Kesehatan itu adalah juru bayar dari katakanlah pasien yang berobat. Dan kadang-kadang di beberapa tempat itu sudah diatur bahwa oh ini hanya tiga hari lagi, hanya tiga hari saja atau dua hari lagi itu tidak benar. Nah paketnya adalah BPJS itu harus dibiayai sampai sembuh. Baik dari layanan, kesehatan, penggunaan alat, obat, dan penyembuhan penyakit itu satu paket. Jadi tidak bisa aturan-aturan yang memberatkan pasien. Karena orang berobat ke pelayanan kesehatan itu kan ingin sembuh. Tidak bisa dibatasi harus satu hari atau dua hari atau tiga hari. Dan itu ternyata peraturannya kan tidak seperti itu. Sehingga ini harus diselesaikan dan tidak ada lagi kasus ataupun kondisi pasien belum boleh pulang, tapi dipulangkan karena alasan regulasi dan kuota BPJS yang terbatas. Itu sudah tidak boleh lagi dan itu sudah kita sepakati tadi.